Ada salah satu cewek yang dia hampir mau bunuh diri gara-gara si cowoknya ini meminjam uangnya banyak banget dan panas yang sangat luar biasa ini teman-teman Jam 1 guys ini jam 1 siang di kota Jeddah Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Alhamdulillah saya dan teman-teman sampai saat ini masih diberikan umur panjang sehat selalu Dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit rejeki selalu ada ya tiap hari Nah teman-teman di video kali ini saya mau membahas tentang TKW ya Yang sering kali ini kena peras atau kena tipu dengan modus mengatakan cinta Dan setelah mengatakan cinta ini itu teleponan masuk WA pinjam uang lah untuk ini pinjam uang lah untuk itu nanti saya temui keluarga kamu Seperti apa yang dikatakan si wanita ini ya sebentar lagi saya perlihatkan videonya Kalau saya lihat teman-teman si wanita ini mungkin korban juga ya kayaknya kelihatannya teman-teman Jadi bukan hanya ngasih tau ke teman-teman yang lain akan tetapi terlihat dari kecut mukanya tersebut Teman-teman si TKW ini mungkin habis kena modus juga ya Entah itu sama TKI ataupun juga sama orang-orang yang ada di Indonesia atau di negara mana saja Karena teman-teman juga tau ya sulitnya ekonomi di Indonesia Dan juga gaji-gaji TKI itu di Arab Saudi tidak terlalu besar Dari banyaknya TKI, ribuan TKI, pasti selalu ada TKI yang kurang baik Yang mencari penghasilan dari TKW, yang meminta-minta dari TKW Dengan cara modusnya itu meminjam nanti jenikahi Seperti ini video kata-kata atau ungkapan si TKW ini ya Apa ini TKW atau mantan TKW Teman-teman bisa lihat dan juga perkirakan ya Muka kecutnya si TKW ini kasihan juga sih Video ini untuk teman-teman dimanapun kalian pun ada Khususnya untuk para TKW Hati-hati dengan laki-laki yang bermodus mengatakan cinta Dengan alasan meminjam uang nanti dikembalikan Banyak juga cewek yang menaruh hati, menaruh harapan kepada si cowoknya Alih-alih berdalih mau dinikahi tetapi uangnya dikuras habis-habisan Kasianlah para TKW ya Karena mereka juga cari uang itu tidak sekaligus besar Tapi sedikit demi sedikit mereka kumpulkan Kasus ini bukan satu dua kali aja Mungkin udah puluhan kali Dan yang terakhir ini ada salah satu cewek yang dia hampir mau bunuh diri Gara-gara si cowoknya ini meminjam uangnya banyak banget Dan mentalnya juga dihancurkan Sampai seperti itu ya teman Uangnya dipinjam, mentalnya juga dihancurkan Mungkin saking putus asanya ya Untuk teman-teman saya tidak mau nyebut negara Karena hanya keberuntungan saja cewek bisa menemukan cowok yang memang bisa menjaga hati dan respek Jadi kalian jangan terlalu berharap sama cowok Berharap aja pada diri sendiri Simpan uangmu dan hati Untuk para TKW ini saya juga mau kasih tau ya Karena seringkali saya mendapatkan juga ya informasi-informasi seperti itu Hanya saja teman-teman kalau saya itu tidak terlalu ingin ya ikut campur tentang hal yang seperti itu Kan menurut saya itu sangat pribadi mereka Akan tetapi kalau terlalu sering dengarnya disana disini ya Kabar tersebut itu dari para TKI ataupun juga para TKW Menurut saya ya untuk para TKW Kalian fokus sajalah kerja Fokus kerja, ngumpulin uang, kirim ke keluarga, ke anak, ke suami, ke orang tua, teman-teman Bahagiainlah mereka orang-orang yang ada di Indonesia yang selalu ngasih support, mendukung, juga mendoakan kalian bekerja Gaji TKW yang resmi tidak terlalu besar ya menurut saya Ya karena pekerjaan TKW itu saya sangat tahu teman-teman bagaimana dan juga seperti apa ya Kalau semisalkan rumahnya yang besar dikerjakan sendiri Masya Allah saya kasihan dari pagi sampai malam Masih belum selesai paginya langsung kerja lagi Apalagi madamnya yang punya anak 1, 2, sampai 3 ya teman-teman Juga bagi TKW yang ilegal Saya tahu gaji TKW yang ilegal itu sangat besar teman-teman 2.000 itu masih dibilang paling kecil teman-teman Itu 2.200, 2.300, 2.500 Kalau TKWnya itu sudah pinter memasak Majikannya baik bisa sampai 3.500 Itu yang pernah saya tahu dan juga saya dengar ya teman-teman Apalagi kalau di bulan Ramadan Sudah dapat uang paksis Kalau majikannya baik itu dapat hadiah dari sana dari sini TKW yang ilegal itu teman-teman Dikasih secara langsung cash ya Tidak melalui ATM ataupun juga end banking seperti lainnya Gaji sebesar itu Kalau semisalkan TKW yang ilegal ya Akan terpotong untuk makan di luar dan juga bayar kontrakan Akan tetapi sisa dari itu teman-teman itu masih sangat besar Kalau semisalkan bayar kontrakan 400-500 itu sisanya masih ada 2.000 Mau ngirim ke Indonesia Namun ke Indonesia 1 bulan 1.500 Sekitar 5 jutaan kurang lebih Itu sangat cukup ya untuk membahagiakan keluarga teman-teman Dibanding teman-teman meminjamkan uang tersebut Para laki-laki yang kurang bertanggung jawab ya teman-teman Saya tidak membela TKW juga Juga saya tidak menyalahkan TKI Karena saya juga TKI Ataupun juga orang-orang yang ada di Indonesia Yang suka menipu para TKW ya Dengan dalih mengatakan Cinta, sayang dan juga akan menunggu keluarganya Setelah itu meminjam uang kalian Akan tetapi saya ingin ada di posisi tengah saja ya teman-teman Untuk mencegah penipuan-penipuan yang seperti itu ya teman-teman Memang banyak TKI yang ilegal Yang tidak bekerja Mungkin saja itu akan dibiayai sama wanita ya Atau sama TKW Kalau laki-laki yang dibiayai tersebut Tidak dihadapan si para TKW ya teman-teman Jadi bukan hanya video call, teleponan seperti itu Tapi merasakan tidurnya tiap hari tiap malam bersama Makan bersama, berusaha bersama Di saat laki-laki ataupun juga si TKI bekerja Mungkin akan berbagi ya untuk TKW Akan tetapi kalau misalkan laki-lakinya lagi enggak kerja Si TKWnya yang kerja itu mungkin akan dibagi juga ya hasilnya Jadi menurut saya seperti itu teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Dan saya cuma ingin mengingatkan untuk para TKW Harus bisa menabung, bahagiakan keluarga kalian yang ada di Indonesia Terima kasih teman-teman segitu aja ya dari saya Ini hanya video siang aja ya Sambil memanaskan diri Karena dari tadi itu saya di dalam terus Yes, di kedinginan sama AC Dan sekarang saya keluar Akan tetapi panasnya sangat luar biasa Itu teman-teman sampai tidak ada yang berjalan ya Di siang seperti ini Segitu aja teman-teman dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih